Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bertemu lagi di dalam auditi kita pagi hari ini dan saya ingatkan bahwa hari ini kita akan terjamuan kudus jadi Bapak Ibu Saudara semua bisa mempersiapkan dengan baik pada pagi hari ini nah judul renungan pagi saya kalau ada istilahnya ini biasanya sahabat saya Mbak Dhani yang suka ngomong kalau handphonenya rusak lalu bilang oh udah lem biru aja Mbak lem biru itu lempar beli baru gitu ya atau saya bilang oh yaudah lem kuning lempar tuku maning gitu ya Jawa ya nah sekarang adalah lemparu apa itu lemparu lempar pakai baru gitu ya nah sebenarnya saya menyambung waktu itu ODP nya Madiung ayo ganti baju gitu ya nah untuk memakai yang baru nah saya juga menyambung hal itu nah saya awali dengan sebuah kisah pada waktu kami melayani di tempat kami bermisi ya tempat kami melakukan tugas misi ada sebuah ada satu keluarga anggota keluarganya lagi sakit ada satu orang sakit lalu kemudian dia tahu bahwa di dalam kesembuhan itu Tuhan yang menyembuhkan lalu dia akhirnya memanggil beberapa orang yang dewasa rohani untuk mendoakan orang sakit tersebut nah ketika sudah didoakan satu dua kali belum sembuh nih Bapak Ibu lalu kemudian dia mulai berpikir dengan cara yang lain akhirnya dia bukan memanggil orang dengan dewasa rohani yang lain tapi dia memanggil orang pintar gitu ya orang pintar dalam tanda petik dan akhirnya orang pintar itu datang orang pintar itu datang tapi apa yang terjadi ketika orang pintar itu datang besokan harinya ada salah satu anggota lain yang kerasukan anggota keluarganya juga kerasukan lalu kemudian beberapa orang tuh harus mencari persyaratan-persyaratan yang diminta oleh orang pintar supaya anggota keluarganya sembuh gitu ya dan tempat kita Bapak Ibu itu jauh dari mana-mana gitu jadi itu menimbulkan sebuah kesulitan tersendiri untuk mencari persyaratan-persyaratan itu ditambah lagi akhirnya dia mengeluh karena mengeluarkan biaya karena bukan cuma satu orang pintar yang dipanggil orang pintar-pintar yang lain yang dipanggil juga jadi ada lebih dari satu orang jadi dia tahu harus dia ingin menerima sebuah anugerah atau hal yang baru yang datangnya dari Tuhan tapi dia masih menggunakan hal-hal yang lama nah ini ada ayat firman Tuhan ya dikatakan demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 dulu ya saya baca 4 dan 5 tapi ayat 4 dulu saya baca sebab selama masih diam di dalam kemah ini dalam tubuh ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama waduh susah ini ya supaya yang sana itu ditelan oleh hidup Bapak Ibu coba ini bayangkan saja ya saya mau memakai pakaian yang baru yang katanya bagus, rapi, pas di badan tapi saya masih menggunakan pakaian lama saya sehingga ketika pakaian lama ini saya enggan menanggalkannya saya pakai yang baru apa yang terjadi pada saya pasti itu pakaian gak pas mungkin sesek mungkin gak enak lah di badan gak enak banget dan akhirnya malah menimbulkan keluhan demikianlah Bapak Ibu ketika kita ingin menerima berkat anugerah yang datang dari Tuhan tapi kita masih menggunakan cara-cara yang lama lihat di ayat 5 nya ini Tuhan luar biasa sekali di ayat 5 nya dikatakan begini tetapi Allah lah ini inisiatifnya dari Allah loh ya yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh loh tuh Allah mengaruniakan roh kepada kita untuk apa? kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita ya ampun Tuhan itu kurang apa ya gitu ya Bapak Ibu jadi segala sesuatu yang disediakan Tuhan untuk kita Tuhan disediakan, Tuhan siapkan supaya kita menerimanya oleh sebab itu Tuhan tahu cara menerimanya yaitu dengan menggunakan apa? roh, dia makanya mengaruniakan roh pada kita budaya kerajaan Allah sangat berbeda dengan kebudayaan atau budaya atau tradisi atau kebiasaan dunia nah oleh sebab itu Allah mengaruniakan roh supaya kita biasa menggunakan budayanya Allah budayanya kerajaan Allah demikiannya gereja ya eklesia, eklesia melakukan budaya yang baru budaya yang dibawa oleh kerajaan sorga pada kita nah kita lihat di dalam satu lagi di dalam Roma 7 ayat 6 tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat hukum Taurat ini berbicara tentang simbol dosa atau segala sesuatu yang bentuknya daging kedagingan sebab kita telah mati bagi dia kita seharusnya sudah mati ya terhadap daging, terhadap dosa yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh wah luar biasa dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kedagingan tapi ingin sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan kenapa? karena hukum dosa hukum daging bertentangan dengan hukum roh dan mengandalkan kekuatan manusia tanpa Tuhan di dalamnya ya itu bertentangan dengan mengandalkan Tuhan bukan berarti kalau mengandalkan Tuhan kita gak ngapa-ngapain loh Bapak Ibu ada bagian kita melakukannya tetapi kita mengandalkan sepenuhnya Allah nah ini bertentangan kita ingin kehendak Allah terjadi dalam hidup kita tetapi kita menggunakan cara-cara lama kita menggunakan pikiran lama kita kalau ada kesulitan kita berkata kotor ya ini loh bahasa Jawa misuh gitu ya mengumpat kalau ada hal-hal yang menekan hidup kita kita cari orang pintar itu gitu ya lalu kemudian kalau ada hal-hal lain kita menggunakan cara-cara lama budaya lama yang dulu ketika kita masih berdosa kita masih pakai gitu Tuhan katakan bahwa ketika kita mau menggunakan pakaian yang baru arti yang datangnya dari Tuhan kita harus menanggalkan buang lempar yang lama itu gitu pakai yang baru nah di firman Tuhan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian loh buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak dompa pascah kita juga telah disembeli yaitu Kristus artinya Yesus sudah mati untuk itu supaya kita tidak berdosa lagi supaya kita tidak punya ragi yang lama itu karena itu di ayat 8 ya marilah kita berpesta nah dalam percetat jemahan lamanya berpesta dikatakan marilah merayakan masa raya jadi kalau orang Israel ada 3 masa raya besar bukan dengan ragi yang lama tuh yang lama harus dibuang harus lempar itu ya lempar pakai yang baru bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu apa kemurnian dan kebenaran jadi 3 masa raya Israel yaitu pascah pentakosta dan pondok daun dua yang pertama sudah terjadi Bapak Ibu pascah Tuhan Yesus sudah mati untuk kita lalu kemudian yang kedua pentakosta roh hudus telah dicurahkan satu lagi yaitu pondok daun itu belum pernah terjadi pondok daun itu akan terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali oleh sebab itu persiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus untuk berpesta dikatakan untuk merayakan masa raya itu yaitu pondok daun itu nanti yang terakhir kita diminta untuk membuang ragi yang lama buang pikiran yang lama buang perkataan-perkataan yang lama buang segala sesuatu yang lama yang biasa kita pakai harus pakai yang baru buang ragi yang lama pakai yang baru dan hari ini mari manusia roh kita tambah kuat pikiran baru kita semua kita minta Tuhan memperbaruinya tentu saja dengan firman kebenaran demikian hari ini renungan saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita berdoa Bapak Ibu Tuhan kami percaya dan kami bersyukur ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami roh kudus di dalam kehidupan kami engkau telah mengaruniakan roh kepada kami supaya kami hidup bukan dengan daging tapi dengan roh karena ketika kami mengandalkan kau sepenuhnya ketika kami hidup sebagai manusia roh Tuhan sesungguhnya kami diberi kasih karunia untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini baik dalam pernikahan kami baik dalam keluarga kami baik dalam pekerjaan kami pelayanan kami hubungan kami dengan orang lain ya Tuhan apapun yang kami kerjakan ada kasih karunia kami hidup bukan dengan mengandalkan kekuatan kami dan itu bisa menimbulkan banyak keluhan banyak pekanan dalam hidup kami Tuhan kami mau menyerahkan tubuh jiwa dan roh kami seperti yang kau kehendaki ya Tuhan pimpin kami ya roh kudus pimpin kami supaya kami terus berada di dalam jalan-jalan yaitu jalan kemenangan kau memberkati seluruh jemaat Tuhan dan hari ini yang bersama-sama dengan kita semua disini Tuhan kau memberkati kau menjawab setiap pergumulan kau menjawab pertanyaan di dalam diri mereka menjawab semua hal yang mereka perlukan yang kami perlukan ya Tuhan dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di melewakan terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati